Assalamualaikum! Hari ini, saya membuat video menggunakan 3 bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab. Ini adalah tugas dari sekolah saya. Silahkan menikmati! Tugas pertama adalah membuat telur baladok. Hmm, pasti nikmat rasanya! Pertama, kita rebus beberapa butir telur, lalu kita kupas. Kupasnya hati-hati ya! Nah, ini hasilnya. Bumbunya adalah garam, bawang putih, bawang merah, dan cabai merah. Semua bumbu di blender, dan ini hasilnya. Kemudian, siapkan penggorengan, nyalakan kompor, dan masukkan minyak goreng secukupnya. Tunggu sampai minyak goreng panas. Lalu, masukkan telur butir tadi ke dalam penggorengan. Bulat balik telurnya, biarkan sampai menguning. Hati-hati ya, panas! Jika sudah menguning, angkat telur, dan tiriskan. Masukkan campuran bumbu tadi ke dalam minyak panas. Hacu! Hati-hati, baunya menyengat. Lalu, masukkan telur ke dalam bumbu tadi. Masukkan satu per satu. Lalu, aduk perlahan-lahan. Ini adalah bagian yang paling menyasikan. Kemudian, tambahkan sedikit air. Dan, aduk kembali. Selesai deh! Nah, ini dia hasilnya. Hmm, lezat! Now, it's time to make chocolate pudding. The ingredients are two packs of pudding mixture and one liter of water. Then, cut open the pack of pudding. Be careful, scissors can be sharp. After that, prepare a big pot and pour in one liter of water. Next, pour in the pudding mixture. Mix it until it's fully combined. Mmm, yummy chocolate. Turn on the stove. Then, stir the mixture until it comes to a boil. Pour in the pudding mixture into a container or a mold. Let it cool down for a bit. Then, put it in the fridge for one hour. When it's ready, transfer the pudding onto a nice plate. Ta-da! Mmm, yummy! fer the drink. Aww! Terri redesignahahah! Setriwah! Terriwah! Terriwah! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton